Intro Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya Halo teman-teman, kembali lagi di acara Buddha Ismi Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai hari besar agama Buddha Yaitu Magha Puja Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke topik hari ini Tapi, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng Siapkan cemilan, nyamankan posisi, dan cerita pun dimulai Hari Raya Magha Puja sendiri terletak di bulan Februari sampai Maret pada kalender Indonesia Pada dasarnya, Magha Puja dilakukan pada tahun kedua Buddha mengajar Jadi, apa sih Magha Puja itu sendiri? Magha Puja adalah salah satu hari besar agama Buddha Yang memperingati peristiwa yang sangat penting Yaitu Caturangga Sanipata Yang artinya, pertemuan besar yang diberkahi dengan empat peristiwa penting Lalu, apa aja peristiwa pentingnya? Satu, 1250 Biku datang berkumpul tanpa ada pemerintahuan terlebih dahulu Kedua, mereka semua adalah arahat yang telah memiliki enam abinya Ketiga, mereka semua ditahbiskan oleh Sang Buddha dengan ucapan Ehi Biku Kempat, Sang Buddha membabarkan Owada Patimoka Tandulu, Owada Patimoka sendiri itu apa ya? Isi dari Owada Patimoka diantaranya adalah Kesabaran adalah cara bertapa yang paling baik Sang Buddha bersabda Nibbana yang tertinggi dari segalanya Beliau bukan bertapa yang menindas orang lain Beliau bukan pula bertapa yang menyebabkan kesusahan orang lain Janganlah berbuat kejahatan Perbanyaklah perbuatan baik Sucikan hati dan pikiranmu Itulah ajaran semua Buddha Tidak menghina Tidak melukai Mengendalikan diri sesuai dengan tata tertib Makanlah secukupnya Hidup dengan menyepi Dan senantia salah berpikir luhur Nah, udah tau kan isi Owada Patimoka Sekian informasi yang bisa Budaismi sampaikan Jika ada kesalahan dalam penyebutan Maupun informasi menarik lainnya Mari kita diskusikan di kolom komentar Saya mau mengucapkan terima kasih juga Buat yang udah menonton dan subscribe Budayana TV Budaismi pamit Namo Sangyang Adi Budaya Namo Budaya Coba 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 Terima kasih telah menonton